Oke Mam, kita akan membahas mengenai kapan sih berhubungan kembali setelah keguguran. Mari kita simak video berikut ini. Kuretase adalah bentuk pengakhiran kehamilan. Jadi setelah kehamilan mengalami kuret, sebetulnya wanita masuk pada fase nifas juga. Jadi kayak kehamilan biasa. Nah memang bedanya adalah kalau kehamilan biasa, masa nifasnya bisa sampai 40 hari setelah persalinan. Karena pada 40 hari tersebut rahimnya mengecil dari kondisi yang cukup besar ya, sebesar buah nangka misalnya. Kemudian dia akan mengecil sebesar buah alpukat. Dan keluarnya darah juga bisa banyak, bisa lama. Nah, ketika hamil dan mengalami keguguran, ini seorang wanita tetap mengalami masa nifas. Berapa lama? Nah ini bisa beda-beda nih. Bisa seminggu, bisa dua minggu, tiga minggu, sampai 40 hari juga. Jadi tergantung dari usia kehamilan pada saat keguguran. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi tersebut, Kalau dia kuretnya bersih banget, ya mungkin akan lebih cepat berhentinya darah pada saat nifas pasca keguguran dan kuretase. Jadi biasanya seseorang kalau sudah bersih, tidak ada keluhan yang lain, tidak ada keluhan nyeri. Biasanya orang mencoba berhubungan kembali. Darah memang harus berhenti dululah, ya. Jadi jangan masuk nifas, ya. Perdoaran masih banyak, berubungan intim. Nah ini kan bisa menyebabkan infeksi dan lain-lain. Karena memang mulut rahim masih terbuka. Yang amannya adalah ketika mulut rahim sudah menutup, darah sudah berhenti, dan kemudian bisa berhubungan. Mau pakai posisi apapun, segala macam boleh. Selama kedua pasangannya siap, bisa untuk memulai hubungan intim kembali. Pasca keguguran, kadang-kadang seorang wanita bisa mengalami nyeri. Nah nyeri ini harus dicari juga, ya. Penyebabnya kenapa, gitu ya. Apakah karena ada infeksi, masih ada infeksi di rahim. Kemudian memang kondisinya belum siap betul. Ada goncangan emosional terhadap kegagalan kehamilan. Sehingga istrinya nggak on. Tidak mencukupi gairah yang bagus untuk terjadi lubrikasi dan akhirnya keluar cairan yang memudahkan untuk berhubungan. Sehingga hubungannya seret, sakit, nyeri, itu muncul. Jadi ya, kalau begitu caranya gimana ya? Mungkin yang perlu ya adalah yang pertama komunikasi dengan suami. Apakah memang secara psikis, secara mental, secara emosional, sang ibu sudah cukup relax untuk berhubungan kembali. Yang kedua, kesiapan organ intimnya. Apakah sudah kembali ke kondisi seperti semula. Jadi tidak bengkak, tidak ada leceh, tidak ada luka, dan lain-lain. Karena uret pun kadang-kadang bisa membuat luka pada organ intim. Kemudian memang butuh. Butuh foreplay lebih lama dibandingkan yang tidak dalam kondisi keguguran. Jadi rangsangan-rangsangannya cukup, sehingga gairahnya pun akan meningkat. Jadi hubungan intim pun akan berlangsung dengan baik. Nah, masa subur sepertinya tidak ada masalah ya. Masa subur bisa terjadi pada siklus berikutnya. Bahkan beberapa kasus juga sering ditemui, pada bulan berikutnya terlambat lagi. Jadi malah bisa hamil lagi. Apakah selalu pada bulan berikutnya bisa hamil? Ya, belum tentu juga. Kita sih mengharapkan kehamilan itu terjadi tiga bulan setelah masa keguguran. Yang pertama, kondisi rahim dan organ yang lain sudah kembali ke seperti bentuk sebelumnya. Yang kedua, kesiapan tadi fisik dan mental terhadap kesedihan yang muncul pada kegagalan kehamilan sebelumnya. Yang ketiga, memang diharapkan apabila terjadi masalah ya, adanya penyakit-penyakit tertentu seperti TORS misalnya, yang menyebabkan proses kehamilan tersebut menjadi gagal, ini bisa sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu tiga bulan. Jadi memang ada hal tersebut yang perlu diperhatikan agar ketika kehamilan tiga bulan kemudian, ini bisa menghasilkan kehamilan yang bagus. Jadi kehamilan yang sehat sehingga hamilnya bisa terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax